Intro Dan Korbrimob yang diwakili oleh Kepala Kort Sabara Baharkam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sujarno, memimpin apel gelar pasukan Satgas Operasi Pusat Aman Nusa II di lapangan Mako Brimob Kelapa II Depok. Apel yang diikuti sekitar 2.700 personel tersebut terdiri dari Pasukan Brimob, Satgasar, Barreskrim, Sabara, Korlantas, Polisi Satwa, Pol Airut, dan Tim DVI. Sujarno, selaku Wakil Kepala Operasi Pusat Aman Nusa II tahun 2018, mengatakan apel gelar pasukan ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah NKRI. Rencana Kortigensi Aman Nusa II, Polri, ya, tentang bencana. Apel ini sebetulnya apel yang kedua dalam tahun 2018. Jadi, rencana Kortigensi Aman Nusa II tentang bencana 2018 ini, itu terkait dengan kesiapan dan siap-siagaan kita untuk seandainya terjadi bencana. Awal tahun yang lalu kita lakukan apel, dan sekarang akhir tahun kita lakukan apel juga untuk sekaligus mengevaluasi, menganalisa untuk kita sempurnakan dalam rangka kontingensi Aman Nusa II 2019. Yang kita tahu bahwa selama 2018 itu banyak kejadian-kejadian bencana musibah yang melibatkan banyak anggota Polri untuk kita terjunkan ke lokasi-lokasi bencana. Dari Kelapa Dua Depok, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata. Terima kasih telah menonton!